Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Sejumlah jalan pun kerap terendam genangan dan banjir. Hal itu tentunya membuat was-was pengendara motor. Nekat terjang banjir kerap membuat motor malah mogok di tengah jalan. Montir bengkel cahaya motor Hendra mengungkapkan tips-tips bergendara saat menghadapi banjir. Iya, biar bisa lewatin banjir motornya. Harus kayak gimana? Di servis gimana atau apa? Ganti lolar, ganti apa? Lolar, ganteng, kapas ganda. Itu fungsinya buat apa? Buat tenaga. Buat tenaga? Jadi dia lebih kuat gitu kalau ngantem air ya? Terus kalau misalnya pas ngelawatin air, motor harus di mana? Digasnya atau gimana? Bisa tanggutuk-gutuk ya, jadi masih mati. Kalau di sini, posisi ini masih berani. Oh, kalau masih di situ masih bisa lewat ya? Tapi kalau udah... Bisa di sini, pasti mati. Bisa di pantengin aja gas kulit. Ya, aman. Itu kalau servis semuanya itu yang buat tenaga itu berapa bang? Kira-kira kalau motor metik gini. Tergantung kerusakan sih. Kalau misalnya ganti kapas ganda, 200-an. Ada yang 300-an, 500-an. Gantung motor, gantung merek. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!